Usman Siddiq menyebut selama masa pemerintahannya di Halmahera Selatan tidak ada pejabat yang kaya. Bupati Halmahera Selatan Usman Siddiq menyebut tidak ada pejabat atau ASN yang mengambil kesempatan meraup kekayaan semasa pemerintahannya. Hal itu diungkapkan Usman Siddiq saat sambutan di acara halal-bihalal IKS Maluku Utara di Desa Gurua Kecamatan Pulau Makian pada Rabu 26 April 2023 malam. Usman Siddiq mengatakan selalu memangkas anggaran setiap program SKPD yang dinilainya tidak pro-rakyat. Politisi PKB itu bahkan mengatakan orang-orang yang ingin menjadi pejabat lingkup Pemkap Halmahera Selatan harus berpikir dua kali karena tidak ada uang yang bisa diperoleh dengan mudah. Usman Siddiq menegaskan para ASN dan pejabat sudah memiliki tunjangan cukup besar yang diberikan negara. Begitu juga DPRD di mana setiap bulannya menerima gaji dengan nilai begitu besar. Sehingga itu ia menganggap bahwa tidak perlu lagi ada tambahan anggaran dari luar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!